Lumbu habis, habis, ini hari ini Maaf, Kakak, terkenakan kelakar saya ingin bertanya Bagaimana mengenangkan kembali ketika anak perempuan berani menunjukkan rasanya terlebih dahulu Apakah itu mengawal muda terdaki, apakah itu sebuah feminin Bagaimana pendapatnya ini yang mau dijauh dulu apa? Bagaimana pendapatnya? Bagaimana pendapatnya? dan nanti aku akan menjawabnya jawabannya mungkin lebih singkat dari musikku saya akan lakukan Asma belum Natal ada di Youtube saya bikin Asma belum Nusnah juga Asma belum Natal ini Asma belum Natal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih serius karena jepet aku itu dimuat di Majalan Gatis dulu ada Majalan Gatis tahun 82 itu satu jepet di WM25 itu udah bisa sampai 2 tahunan 75 ribu jepetnya pertemuan seseorang dengan ganti kereta seseorang faku di kereta terus dia menyatakan cinta hanya mengunggungkan itu dan intinya adalah si laki-laki menyesal karena sebetulnya dia jatuh cinta juga berpunggungi tapi dia menyisakan kenapa dia ngomong dulu kan Masuk Natal terima kasih 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 selamat menikmati 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 Dia keluar kepalanya doang Nah Keluar kepalanya itu paling ingin Bikin siapa yang tersembunyi Dia keluar kepalanya doang Terus dia bilang Jangan lihat sama manusia Yang gue tandang sama Maksudnya sama manusia Kepada kamu Yang gue tandang sama Itu dia masuk lagi Kalau saya Bahasa Jyote Caru mesu Saya tidak singgung Mesunya apa Saya tidak singgung Karena Dini saya itu berdolak Sampai suatu saat Saya selopong Selopong lagi di ATMBC Untuk 1 juta Masuknya 500 ribu Saya Khusus menunggu Kepada ATM dan suatu Kepada istri saya Karena mungkin istri saya Nambil diam-diam Dari kantong saya Tapi ketika Kejadian itu berlangsung 3 kali Saya telepon Halo BCA Dan cari di Google Ternyata itu menurut mungkin Mesin itu sama itu mungkin Tinggal anda laku Halo BCA nanti lulus Agar ruangannya dikembalikan Tapi kita tidak pernah suatu Kepada mesin Tapi kita suju kepada manusia Maka manusia itu Buat anda manusia Dia bisa salah Manusianya dia bisa Bapaknya mesinnya Maksudnya Maksudnya Membuat kita harus Kesubur kepada mesin Sehingga Ada orang Dibilang Kafir Dibilang sesak Dibilang ini Dibilang itu Di media sosial Anda percaya Anda percaya Bila-bila ين Untuk Anda Anda yang menyebabkan itu, karena satu hadis itu bisa dilihat di rumah periwayatannya kalau si periwayat itu pernah kecil berdiri karena dianggap mungkin dia bisa memohong dan semua yang kita katakan pasti, buku kecil buku diri ini ini saya antri, ini kecil diri bener ini antri, saya melihat kontaknya itu loh, jadi kemungkinan memang dibikin oleh kemungkinan dan kita bisa melihat begini loh sebenarnya ya bisa, serius ini, ini serius ini di anak masing-anak pertama tuh jadi, ya kalau tidak bisa menciptakan satu kemajuan yang positif semakin tidak, kita kuasa saja mengoleksi dan mengubah kemajuan yang negatif karena senyata ini itu pengunduran makanya seorang sufi, itu teman menghadisi seorang halifah yang begitu berpikir bahwa dia sudah memajukan bangsanya kemudian kata sufi itu seandainya suatu hari kamu tidak bisa mencipti dan hanya bisa disembuhkan dengan setengah kekuasaan lo kamu berikan kepada orang lain gimana? saya kasih itu setengah kekuasaan oke alatnya dia bilang, kalau kamu tidak bisa minum akan bisa taruh kamu masih sesama, saya masih sesama terus setelah itu, kalau akhirnya sudah kamu minum sudah bisa mencipti minyak lagi harus kamu mengeluarkan kamu memilih mana, saya keluarkannya setengah kekuasaan saya berarti tidak ada artinya untuk kekuasaan untuk mengkritik bahwa apa kemajuan-kemajuan itu kalau tidak berdasarkan kepada nilai yang kita pikirkan ya kenapa tidak justru puji yang terpandanya kealikan lokal yang itu dipikirkan dengan baik-baik oleh lelukun lulu kita dengan berkata orang bodoh itu kan disebutnya Alhamuna itu kenapa? kan itu mana? saya ke sini ngomong kemarin jadi tiba-tiba kamu ngomongan orang berdoso karena di bodoh itu baru ada mal bulan lalu di bodoh itu ada mal sebelumnya di bodoh itu ada mal cuman namanya Induman dan Alfamara bulan lalu di bodoh itu mal pertama dibuka di bodoh itu kemudian ada orang bereskalator dia buka sandalnya nama kata dia kan eskalatornya bersih karena itu bagus ini dia akan bersih dia menghormati tukang-tukang yang dililih powerbond menurut saya saya tidak kebiasaan kalau di bandara habis buang air besar saya akan luar kemudian ada tukang bersih-bersih yang siap mau masuk ke bekas saya saya tidak mau saya tahan dulu biar tijak-tijak baunya semuanya hilang iya karena kasihan dia kan penggunaan untuk dia maka kalau saya berkata untuk nahan diri di sana dan dia tidak boleh masuk itu sudah pelanggar eskofi dia ya karena kasihan dia kalau kamu masuk mencium aroma-aroma gak enak dari buka saya nah semuanya dia bilang lihat laporan menurut saya main eskalator aja buka sandal nama orang kota dari Jakarta tertawa kakak-kakak padahal kita kalau ke kota kita yang lihat melihat orang kota karena mau melihat sawah aja dia bayar ratusan ribu atau juta mau makan jahat bunga bus aja dia bayarkan duhan ribu atau ratusan ribu kita disuruhkan di halaman kota mau udara bersih aja kalau rumah sakit padahal kami di mundosok jadi kategori kategori maju mundur per belakang per depan itu kategori-kategori yang harus kita cek benar-benar atau gak substansial atau enggak agak agak masuk dalam perajaran eskofi dan ada orang tiba-tiba salunya segini padahal bukan maju lah seluruh dia merasa yang gak salunya begini berarti gak ngerti sunnah Nabi Muhammad saya gak perlata seorang itu mengangkat salunya sampai di atas mata kaki bagus kalau itu karena kecintaan kepada Nabi Muhammad namun kecintaan kepada Nabi Muhammad diantara yang paling utama adalah cinta kepada Nabi Muhammad karena kerendahan hatinya gak pernah sombong itu ada sejudul warna di Allah warna paru saya ini tuang dari seluruh manusia perniatan tapi gak ada kembagaan sedikitpun kata Nabi Muhammad itunya juga dicoba dengan Tuhan ininya karena kata-kata salumu kecintaan kamu sampai di atas mata kaki agar kamu tidak sombong karena dulu orang Arab di bawah mata kaki itu simbol kesombongan kayak kamu nenteng tas Hermel kamu sekarang itu bukan didikan dari Nabi Muhammad agar gak sombong sebab kamu akan datang ke Nabi Nabi salusannya di bawah mata kaki kamu sombong gak? enggak tidak apa-apa karena ini karena Nabi Muhammad ini secara sustansi agar kita gak sombong simbolnya kita di atas mata kaki pakaian di bawah kita baik sarung ataupun jelana maka saya gak terima kalau ada orang jelana salingnya di atas mata kaki kamu lihat sombong merasa dirinya paling dunah dan paling dunah gak ada rasa di atas mata kaki tapi jangan merasa paling dunah dan paling sumbong kalau mati karena irinya mau di angkat itu biangkat sombong kok ini just you sombong gak di angkat tapi paradoks itu anomal jadi jangan-jangan begitu di oh ini islami oh ini maju oh ini kota oh ini modern modernisme itu dimulai dari abad ke-17 sampai abad ke-20 tiga abad modernisme itu memuasai dunia setelah itu muncul posmodernisme yang mengoreksi modernisme dan dunia menemukan hasil bahwa tiga abad ini mengenakan puluhan abad yang telah dilalui oleh keharian lokal kerusakannya kerusakan tiga abad modernisme ini sempat menerbi kerusakan yang dihimpatkan oleh puluhan abad orang-orang masa lalu dendek moyang orang-orang yang kita sebut terbelakang dengan kealikan makabih yang kita ketiga ya jadi makanya saya tak tahu kita lepas itu dari budayanya dari budaya kita dari nenek moyang-nenek moyang kita apa yang maju dan mundur itu bukan kalau orang-orang zaman maju dan mundur itu bukan kalau orang-orang substansi mana lebih memudahkan memajukan menjaga keadaan dan memberikan rasa itu oke jadi saya wawasin awal ya bagaimana Pak menjawab ya sudah terjawab oke jadi poin-poinnya tadi salah satunya ini yang tentang menambahkan rasa pedikasi tadi ya sudah dicontohkan oleh Mbak Tejo sendiri jadi tadi Mbak mengapresiasi teman-teman dari gereja ya tapi tidak hanya mengapresiasi tapi juga menambahkan tugas-tugas lebih kepada mereka jadi terus balance gitu ya oke jadi dari tadi ini berbicara tentang Madura-Madura gitu ya gak apa-apa ya karena beliau-beliau ini sama-sama dari ini marunya swasta begitu ya oke yang kedua Bumi tadi bahas ini yang kedua tadi tentang hoortans mereka mereka yang mereka